Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulilahi amabaduh. Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan. Dimana dalam kisah teladan kita akan menceritakan kisah-kisah yang nanti kita akan mendapatkan keteladanan di akhir cerita tersebut. Untuk itu di hari ini kita masih menceritakan sahabat yang mulia yaitu Amir bin Abdillah bin Al-Jarroh. Atau sering kita sebut dengan nama kunyahnya yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di episode lalu kita telah menceritakan bagaimana keutamaan dari Abu Ubaidah. Yang katanya Rasulullah itu mengatakan di setiap umat itu memiliki seorang amin atau orang yang dipercaya. Dan di umatku katanya di umat Muhammad SAW ini orang yang mendapatkan gelar amin adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Orangnya kuat, tampan, ahlaknya bagus, pemaluh, dia termasuk orang pembasar Qurais, dia Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Bak pedang yang kincelongkilat, bak udah kincelongkilat, tajam lagi. Kesempurnaan pedang yang setiap orang memilikinya akan bangga. Itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarroh digambarkan bak pedang yang sempurna. Pemirsa yang rahmati Allah SWT, dalam perang badar, ia berjumpa dengan ayahnya, kemudian ayahnya pun di hadapannya dia tebas. Karena ayahnya termasuk musuh Allah. Ujian yang sangat luar biasa telah dihadapinya. Kisahnya gak hanya sampai di situ pemirsa yang rahmati Allah. Pernah suatu ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarroh ini diutus menjadi mata-mata untuk melihat pergerakan orang-orang Qurais. Kabir Qurais ketika itu. Abu Ubaidah menjadi kepala penyergapan atau mata-mata tersebut. Tapi Abu Ubaidah hanya dibekali sekantung kurma. Bagaimana dia membawa gerombolan orang hanya dibekali dengan sekantung kurma. Jadi Abu Ubaidah mengambil kurmanya, setiap orang hanya dikasih satu dalam satu hari, jadi makan, banyak minum. Dan itu cukup, amir saya. Kalau kita sekarang, anggarannya tinggi apa-apa. Gak sesuai. Makannya pun enak-kurang enak. Restoran Padang lewat. Yang ada yang berbindang-bindang, kita mampir ke situ. Mumpung. Abu Ubaidah enggak. Bukan di situ digambarkan dalam buku sejarah. Itu orang-orang yang ikut Abu Ubaidah dikasih satu kurma satu hari itu, mereka itu dimasukkan ke dalam mulutnya kayak makan permen gitu. Bahkan dalam buku sejarah digambarkan seperti seorang bayi yang menghisap susu dari ibunya. Seperti itu. Dan itu cukup sampai tugasnya selesai. Luar biasa. Bagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jerah memotivasi kepada pasukan-pasukannya tersebut. Luar biasa. Gak hanya sampai di situ. Ujian yang sangat luar biasa. Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah rela berkorban untuk Rasulullah SAW. Ceritanya nih pemirsa, dalam perang Uhud itu kan kaum muslimin itu sampai terpukul mundur. Jadi Rasulullah itu membuat siasat. Ada berapa puluh orang di atas bukit Uhud itu. Nah, puluh di atas bukit tugasnya manahin. Ada orang dekat, orang kapir dekat. Puanah, cekrek, debus, cekrek, cekrot, cekrek, bonjrot, semua kena. Jadi orang kapir itu kocer-kacir. Walaupun kaum muslimin itu jumlahnya gak terlalu banyak sebanyak orang kapir. Mundur mereka. Sampai di pihak orang kapir Khalid bin Walid pun mundur. Amir sayang dramati atau sebuahnya. Udah mundur, rupanya tergoda orang yang di atas bukit tadi, bukit Uhud. Turunlah orang-orang yang di bukit Uhud. Nampak Khalid bin Walid tuh bukit udah kosong. Hanya tinggal beberapa orang aja. Khalid bin Walid bersama tentara yang masih kapir ketika itu. Mudur balik. Di kelilingi gunung. Disergap orang yang ada sisa-sisa di atas gunung Uhud. Yang megang panah sama rombongan Khalid bin Walid. Ternampak orang kapir Khalid bin Walid udah mulai gerak lagi. Orang yang di Uhud udah mulai kocer-kacir purun. Akhirnya kaum muslimin dicepit. Dari gunung pasukan Khalid bin Walid nekan. Dari yang sana ya. Udah kaum kapir udah kocer-kacir mundur. Nampak Khalid bin Walid nyerang. Dia nyerang balik. Kecepitlah kaum muslimin ketika itu. Dijencet. Nah kocer-kacir kaum muslimin. Hatta Rasulullah SAW. Mereka dengan buasnya ingin membunuh Rasulullah. Sampai orang-orang yang dihadapan Rasulullah itu melindungi Rasulullah. Satu persatu terkapar meninggal dunia penyersai. Yang dirahmati Allah SWT. Sampai ketika itu diceritakan. Abu Beda pun mati-matian untuk membela Rasulullah SAW. Sampai hingga akhirnya Rasulullah pun dilindungi oleh para sahabat-sahabatnya. Dia selamat. Alhamdulillah. Walaupun Rasulullah selamat. Tapi ada luka. Kita tahu Rasulullah gigi gerahamnya pecah ketika itu. Kita tahu Rasulullah SAW dahinya berdarah. Dan kita tahu pemirsa yang dirahmati Allah SWT peristiwa Uhud tersebut. Pipi Rasulullah tertancap baju besinya. Tump! Nancep! Bukan nancep kecil. Dalam. Sakit itu. Sahabat banyak yang menangis ketika melihat kekasih mereka. Ketika melihat Rasulullah SAW keadaan demikian. Tertancap besi. Baju besi nancep di pipi Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar asidik melihat tersebut. Ingin rasanya mencabut. Kemudian datang Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Wallahi ya Abu Bakar. Biarkan aku saja yang mencabut besi yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana cara mencabut besi yang tertancap yang ada di pipi Rasulullah sangat kuat tersebut. Kita akan ceritakan kembali kisahnya setelah beberapa jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rasulullah SAW yang terluka. Usai perang Uhud dahi Rasulullah berdarah. Gigi geraham Rasulullah pecah. Kemudian di pipi Rasulullah tertancap. Serpihan dari baju besi Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ketika Abu Bakar asidik hendak mencabut besi yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Kemudian datang Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Wallahi ya Abu Bakar. Demi Allah wajah Abu Bakar biarkan aku saja yang akan mencabut besi yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Nancapnya bukan sekedar nancap kewer-kewer gitu. Nancap betulan. Payah mencabutnya itu. Makanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarroh ingin mencabut dengan tangannya. Abu Ubaidah takut akan menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarroh pun mencabut dengan gigi serinya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT luar biasa. Karena saking dalamnya, saking dalamnya luka Rasulullah besi itu tertancap di pipi Rasulullah. Abu Ubaidah bin Al-Jarroh pun mencabut dengan sekuat tenaga dengan gigi serinya. Pas dihentakan pertama lepas gigi seri dari Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Omponglah Abu Ubaidah bin Al-Jarroh karena gigi serinya tercabut. Tapi dia tetap walaupun sakit rasa rahangnya, rasa giginya terlepas dari rahangnya tersebut. Dia menggigit kembali. Dengan tarikan yang kuat tercabutlah besi. Ataupun potongan baju baja Rasulullah yang tertancap di pipi Rasulullah SAW. Namun walaupun besi itu bisa terlepas dari pipi Rasulullah. Gigi dari Abu Ubaidah bin Al-Jarroh pun terlepas. Dua gigi serinya terlepas. Namun pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Walaupun demikian Abu Bakar As-Siddiq pun. Abu Bakar As-Siddiq memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang yang sangat tampan. Walaupun gigi serinya telah lepas. Walaupun giginya telah ompong. Kecuali Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kita tahu perawakan orang tampan. Tubuhnya atletis. Kalau giginya sudah ompong. Lucu juga kita lihat. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Walaupun giginya sudah ompong. Gigi seri dari Abu Ubaidah bin Al-Jarroh sudah tidak ada. Kalau nyengir, senyum. Giginya enggak ada nih tengahnya nih. Ompong. Kalau masuk pipet, enggak payah digigit. Sudah berobos sampai ke kerongkongan. Tapi hal tersebut Abu Bakar As-Siddiq masih mengatakan Abu Ubaidah tetap tampan. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Pengorbanan. Relah. Gigi seri dari Abu Ubaidah tercabut. Hanya untuk mencabut. Besi yang terpancap di pipi Rasulullah SAW. Masya Allah. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Perjalanan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh. Selalu dia turut ikut dalam perang. Setiap perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah SAW wafat. Telah meninggal dunia. Kemudian tongkat kepemimpinan kaum muslimin pun. berganti. Berganti. Tapi belum ada kandidat. Siapa yang akan mengganti pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian hari tersebut. Di mana bayat tersebut disebutkan di hari Sokifah. Kenapa di hari Sokifah? Karena di hari itu adalah hari bayat untuk Abu Bakar. Di mana ia terjadi di daerah Sokifah Bani Sa'idah. Penyirsa yang dirahmati Allah SWT. Jadi ketika itu di hari Sokifah Umar Al-Faruk Ibn Khotab berkata kepada Abu Ubaidah. Berikan tanganmu wahai Abu Ubaidah. Aku akan membayatmu untuk menjadi pemimpin. Kata Umar Ibn Khotab. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda. Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Mempunyai amin. Orang yang bisa dipercaya. Dan engkau lah wahai Abu Ubaidah. Orang kepercayaan di masaku kata Umar Ibn Khotab. Untuk itu dengan alasan tersebut. Aku kata Umar Ibn Khotab berbaikat kepadamu. Umar Ibn Khotab orang yang kuat. Orang yang luar biasa membaikat Abu Ubaidah untuk menjadi pemimpin. Namun apa kata Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh ketika itu? Wahai Umar. Aku tidak akan pernah berani melangkahi orang yang ketika Rasulullah SAW sakit. Orang tersebut diperintahkan untuk menjadi imam. Untuk mengimami. Untuk menggantikan Rasulullah SAW mengimami kaum muslimin ketika itu. Yaitu Abu Bakar As-Jarroh. Kemudian Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh pun membaikat Abu Bakar As-Jarroh. Luar biasa. Mirsa yang rahmati Allah SWT. Bayangkan di zaman sekarang. Kalau ada orang yang uang, yang menungso, dikasih kepemimpinan, dikasih suruh jadi presiden. Wahai saudaraku, kamu tak pilih jadi presiden. Wah sudut syukur, guling-guling kesenangan lah mungkin ya. Saya akan menjadi orang yang amanah. Saya akan menjadi orang yang menempatkan janji. Semuanya diumbar kejanjiannya. Demi apa? Demi mendapatkan simpati. Supaya orang milik dia menjadi pemimpin. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh dipilih jadi pemimpin. Dia menolaknya. Luar biasa. Mirsa yang rahmati Allah SWT. Mirsa yang rahmati Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah. Bagaimana perjuangan dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh. Bagaimana dia wafat di masa Umar Ibn Khattab. Dimana dia adalah orang yang selalu samikna wa atokna. Dia ketika diperintahkan sesuatu selalu melaksanakan perintah tersebut. Kecuali satu perintah dari Umar Ibn Khattab. Apakah itu? Insya Allah kita akan saksikan setelah cedah berikut. Selamat menikmati. Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan. Kita masih menceritakan tentang Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh. Sahabat yang mulia yang sangat luar biasa. Ini adalah kisah penutup dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh. Bagaimana kisahnya ketika Amirul Muminin. Di masa Umar Ibn Khattab. Umar memerintahkan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh untuk memimpin yang membebaskan Syam ketika itu. Nah pemirsa Alhamdulillah dengan kehebatan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh. Untuk daerah Syam pun terbuka. Daerah Syam terbuka lebar dan kaum muslimin ketika itu dapat menaklukannya. Tapi pemirsa yang berhormati Allah SWT. Walaupun daerah Syam sudah terbuka sampai ke ujung Asia yaitu dekat-dekat sungai Efrat ketika itu. Ketika itu di zaman tersebut muncullah sebuah wabah taun yaitu penyakit menular yang mematikan. Kalau zaman sekarang ini seperti mungkin COVID-19 ya. Seperti Corona. Lalu itu penyakit yang menular dan mematikan. Dan hal itu terdengar sampai ke telinga Amirul Muminin Umar Ibn Khattab. Umar pun khawatir akan keselamatan dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh. Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh. Surat tersebut disampaikan kepada Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah Ibn Al-Jarroh membaca surat atau isi dari surat yang dikirimkan oleh Umar Al-Faruk Umar Ibn Khattab R.A. Yang isinya. Wahai Abu Ubaidah. Kalau surat ini sampai kepadamu di malam hari. Hendaklah kau kembali langsung tanpa menunggu pagi untuk menemui ku di Madinah. Kalau surat ini sampai di siang hari. Niscaya langsunglah kau bergerak kembali ke Madinah tanpa menunggu suri hari. Pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Amirul Muminin Umar Ibn Khattab untuk memulangkan Abu Ubaidah. Karena kekhawatiran dari Umar Ibn Khattab tentang keselamatan Abu Ubaidah. Yang pada saat itu berada di Yasham. Dan disana terjadi wabah ta'un, penyakit mematikan, penyakit menular. Tapi Abu Ubaidah Ibn Khattab membalas surat dari Umar Ibn Khattab. Wahai Umar, aku tahu kebaikanmu. Aku tahu keinginanmu. Tapi aku tidak ingin meninggalkan tentara aku di sini. Aku tidak ingin meninggalkan bala tentara aku di sini. Dan apabila surat ini telah sampai di tanganku. Wahai Amirul Muminin Umar Ibn Khattab. Maka maklumilah keinginanku tersebut. Maka kabulkanlah keinginanku tersebut. Maka ampunilah. Karena aku tidak bisa mentaati perintahmu. Ketika surat yang ditulis oleh Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Sampai ke tangan dari Umar Ibn Khattab. Umar pun menangis sejadi-jadinya. Sampai air mata Umar Ibn Khattab membasahi seluruh pipi dari Umar Ibn Khattab. Kemudian pemirsa yang rahmatullah s.w.t. Ketika kaum muslimin melihat keadaan Umar Ibn Khattab. Membaca surat dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Menangis. Mereka pun bertanya. Wahai Amirul Muminin. Apa yang terjadi? Apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Kemudian. Mirsa yang rahmatullah s.w.t. Abu Bakar ataupun Umar Ibn Khattab. Wadi Allah'u pun mengatakan. Tidak. Tapi sudah dekat masanya. Abu Ubaidah akan segera meninggal dunia. Ternyata benar. Prediksi dari Umar Ibn Al-Jarrah. Abu Ubaidah tak lama setelah itu pun meninggal dunia. Kisah meninggal dunianya Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Ketika dia berbaring di tempat tidur. Kemudian. Mirsa yang rahmatullah s.w.t. Ia pun berpesan kepada tentaranya. Kepada kaum muslimin ketika itu. Yang datang dan mengelilingi dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Dia pun mengatakan. Wahai kaum muslimin saudaraku. Aku ingin berpesan. Ingin berwasiat kepada kalian. Tunaikanlah sholat. Bayarlah zakat. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Naiklah kalian haji. Dan juga umrah. Taatilah pemimpin. Jangan sekali-sekali kalian mengakal-ngakali dan membantah. Pemimpin kalian. Itulah pesan dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Tak hanya sampai itu. Salinglah kalian menasehati. Janganlah kehidupan di dunia ini melalaikan kalian dari kehidupan akhirat. Kalau kalian ada emak di antara kalian yang hidup serama seribu tahun. Kelak kalian akan mengalami apa yang aku alami sekarang ini. Yaitu terpapar dan segera meninggal dunia. Kemudian ketika itu pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah pun memalingkan wajahnya mengarah. Mu'az bin Jabal yang saat itu hadir dihadapan oleh Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Dia memerintahkan, Wahi Mu'az, Gantikanlah aku untuk mengimami sholat kaum muslimin. Karena sebentar lagi waktu sholat akan tiba. Setelah itu tak lama kemudian Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Kemudian Mu'az bin Jabal mengatakan dan berdiri dihadapan kaum muslimin ketika itu. Kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah aku tidak pernah mengetahui seorang ada laki-laki yang paling baik dadanya. Paling bersih dari keburukan. Paling cinta kepada akhirat. Dan paling tulus kepada orang-orang umum daripada Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Untuk itu wahai kaum muslimin doakanlah kebaikan untuk Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Kata Mu'az Ibn Jabal. Benir sayang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga saja Allah kalah akan mengumpulkan kita di surga. Bertemu pada Rasulullah s.a.w. Dikumpulkan dengan para sahabat-sahabatnya yang berjuang ketika itu. Tidak hanya dengan harta melainkan dengan nyawa para sahabat. Untuk Rasulullah s.a.w. Untuk berjuang di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Sampai disini dulu cerita singkat kita berkaitan dengan kisah dari kehidupan Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Semoga bermanfaat. Semoga kita mendapatkan sebuah keteladanan dari kehidupan dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Kami tutup dengan doa ka Fratuh Majelis. Subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.